Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya Pada kesempatan ini Saya akan memberikan tutorial Kelanjutan dari tutorial Focus Sky Sebelumnya, dimana bagi Anda Yang baru pertama mengikuti Video tentang Focus Sky Focus Sky adalah salah satu alternatif Aplikasi untuk melakukan Presentasi selain menggunakan PowerPoint, Freji, dan lain sebagainya Ada pun tampilan dari Focus Sky, ini kita bisa lihat Jika Anda sudah buka Program Focus Sky Anda akan diadapkan oleh beberapa Template yang bisa Anda gunakan Dan Anda tinggal edit Nah, bagi Anda yang belum Mengikuti tutorial saya tentang Focus Sky, Anda bisa melihat Tutorial saya sebelumnya Baik, disini ada permintaan Dari subscriber bagaimana cara untuk Meng-convert file Focus Sky Kedalam format MP4 atau dalam bentuk video Baik, kita akan coba disini Bagi Anda yang kita akan mencontohkan Disini ada beberapa contoh Aplikasi atau template Focus Sky yang kita bisa pilih Misalnya disini saya akan memilih Template yang ini ya Oke, ini akan mendownload Templatenya dan tampilannya akan Kurang lebih seperti ini Dan jika Anda menggunakan Template Focus Sky Ini kita bisa lihat Preview-nya kurang lebih seperti ini Oke, ini adalah tampilan presentasinya Yang sesuai dengan template Yang kita pilih Jika kita klik Nanti dia akan menuju ke Halaman yang sudah disiapkan Seperti ini Oke Seperti ini Dan kita bisa tinggal edit Apa Tampilannya ya Sesuai dengan kebutuhan Yang kita miliki Oke Ini adalah tampilannya Kita coba keluar Exit ya Nah sekarang saya sudah membuat Contoh misalnya disini adalah Tampilan yang saya gunakan Menggunakan template yang ini Dan sesuai dengan Judul penelitian Misalnya disini ada Bab 1, Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 Oke, kita coba slide show Hasilnya Ini judul bisa kita edit Nanti di halaman depan Kemudian jika kita klik disini Kita akan menuju ke Bab 1 Dimana Bab 1 berisi seperti ini Slide-nya Dan isi dari Bab 1 Nanti Anda bisa Isi dengan Latar belakang Latar belakang Rumusan masalah dan tujuan penelitian Seperti ini Misalnya contoh Ya ini adalah animasinya Bisa kita klik seperti ini Kemudian kita masuk ke Bab 2 Tinjauan pustaka Lalu kita bisa masuk ke dalam Isi dari Bab 2 Landasan teori Yang digunakan Seperti ini Kemudian masuk ke Bab 3 Sorry Masuk ke Bab 3 Ini adalah Bab 3 Berisi tentang metodologi Isi dari Bab 3 Nanti kita bisa masuk Seperti ini Oke Dan ini kita nanti akan coba Ini kan aplikasi yang digunakan Dengan menggunakan Focus Sky Kita akan nanti di tutorial berikutnya Kita akan coba Membuat tampilan seperti ini Menggunakan PowerPoint Oke Kita masuk ke Bab 4 Ini adalah hasil dan pembahasan Isi dari Bab 4 Nanti bisa diletakkan pada bagian sini Oke Ini demikian hasil atau preview Dari Contoh presentasi yang digunakan Menggunakan program Focus Sky Nah sekarang Jika kita sudah membuat Aplikasinya Atau membuat presentasinya Lalu bagaimana Meng-export dalam bentuk video Sesuai dengan pertanyaan Yang beberapa teman Yang lalu tanyakan Nah sekarang Pada bagian menu sebelah atas Nanti ada namanya Publish Kita klik Publish Di sini Kemudian kita bisa pilih Publish itu dalam bentuk apa Dalam bentuk aplikasikah Ya Dalam bentuk Flashweb Atau dalam bentuk HTML Dan dalam bentuk PDF Kita bisa pilih Nah untuk mengubah dalam bentuk video Kita bisa pilih bagian video di sini Jika kita klik Kemudian tekan next Di sini kita akan disuguhkan File kita ini mau disimpan Dalam bentuk apa Ya di sini misalnya Saya ingin di sini Defaultnya akan disimpan di D Oke dengan nama Publish Oke Kemudian di sini ada optionnya Yang kita bisa pilih di sini Untuk resolusinya Kita bisa pilih dengan resolusi yang 480 pixel Atau yang HD Kita bisa pilih HD di sini Kemudian jika ingin menambahkan background musik Kita juga bisa add musik pada bagian sini Oke kita akan tidak bahas yang lain-lain Kita akan coba langsung publish Nanti Untuk fitur yang lain Kita akan bahas dalam tutorial Ya sesi yang berikutnya Kemudian kita Setelah kita tentukan Simpan di mana Jika kita ingin mengubah Letak foldernya Kita bisa tekan browse Di sini Kemudian kita bisa pilih Misalnya saya pilih di Drive yang lain Misalnya di drive download Misalnya Oke kemudian kita pilih save Jadi nanti kita akan Menyimpan di c.folder download Dengan nama publish mp4 Jika sudah Tidak ada lagi Yang kita ingin ubah Kita tekan publish Di sini adalah proses renderingnya Tunggu beberapa saat Hal ini tergantung dengan Durasi video Ataupun presentasi Yang kita sudah buat sebelumnya Oke baik Setelah proses rendering selesai Di sini ada tulisan Yang namanya Publish successfully Dan di sini kita bisa Upload Ke youtube Bisa langsung kita upload Ke youtube video ini Kemudian Kita bisa View presentation nya Ataupun open folder Oke kita lihat Kita open folder Di sini Di sini foldernya Kita diletak Nah ini adalah file Yang barusan kita Publish Kita coba Double klik Untuk melihat Hasilnya Ini hasil video Presentasi focus sky Yang sudah di Render Ya Ini kita bisa Lihat di sini Oke Dan video ini Bisa kita gunakan Dalam kegiatan presentasi Dimana jika Anda Ini bisa Anda Tekan Pause Kemudian Di Play kembali Untuk melanjutkan Videonya Oke ini Durasinya Sekitar 1 menit 36 detik Oke ini Presentasi dari awal Hingga akhir Jadi jika Anda Menggunakan Melakukan presentasi Menggunakan format video Ini bisa Jadi tanpa harus Nanti Membuka file Focus sky Lagi Jadi Anda tinggal Menggunakan Proses Play and Pause Seperti ini Untuk melakukan presentasi Baik Demikian Tutorial singkat Tentang Bagaimana Cara Mempublish Video Atau presentasi Menggunakan Focus sky Kedalam format Video mp4 Semoga Bermanfaat Kita jumpa lagi Dalam tutorial Focus sky Yang berikutnya exec上 Would A edge A edge oring